Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingat ketika tahun 2008 sampai 2013 Dikirikan Amanah menjadi Wakil Bupati Lombok Timur Desa kita dulu hanya berjumlah 119 desa dan kelurahan Alhamdulillah pada saat itu mendampingi Bapak Haji Muhammad Soekiman Azmi Kami mengatarkan desa menjadi 254 desa dan kelurahan Manfaatnya Alhamdulillah saat ini sudah dirasakan oleh segenap masyarakat Seluruh desa yang ada di Bapak Haji Muhammad Timur Sehingga apabila ada izin Allah SWT atas dukungan masyarakat Bapak Haji Muhammad Timur Kami akan mengalokasikan 1 miliar selama 5 tahun Untuk 1 desa selama Kabupaten Lombok Timur 1 miliar itu untuk per tahunnya minimal 200 juta di luar DD dan ADD Kami ingin tingkatkan pendapatan asli daerah Kami lakukan efisiensi di segala bidang dalam rangka untuk bisa memberikan dana 200 juta per tahun minimal untuk masing-masing desa Yang gunanya untuk kegiatan keagamaan, gunanya untuk penguatan bundes kita, gunanya untuk kegiatan sosial kemasyarakatan Dan gunanya untuk bagaimana memberikan perhatian yang lebih bagi para pemuda yang ada di desa Terutama kaum milenial dan jenzet di era digital sekarang ini Kita berikan porsi dan perhatian yang lebih kepada mereka Itulah gunanya kita ingin memberikan perhatian pada pemerintah desa Banyak merbot masjid, guru ngaji, kemudian tenaga, kader-kader posyandu yang harus kita perhatikan Ke depan, yang selama ini dilakukan oleh pemerintah kabupaten Kita distribusikan kepada pemerintah ketamatan maupun desa Sehingga apa yang menjadi hajat kami dengan pengalokasian 200 juta per desa selama 5 tahun 1 miliar Insya Allah akan bermanfaat bagi makin meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa Dan makin terakselerasinya pembangunan yang ada di desa Pasangan Lutwi Wahid Insya Allah di dalam pemiru kabupaten ini akan selalu menjunjung timi persaudaraan di antara kita semua Demikian, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh